Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abira di channel Belajar Arsitektur Teman-teman tau gak sih apa itu Dev Space? Dev Space adalah ruang maupun bangunan yang dirancak khusus untuk mengakomodasi penyandang tunarungu dalam berkomunikasi Dev Space terdiri dari 5 prinsip yaitu Sensory Reach, Proximity and Space, Mobility and Space, Light and Color, and Acoustic Kira-kira Gallaudet University sudah menerapkan kelima prinsip tadi belum ya? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Gak usah banyak bahasa basi, yuk langsung aja kita bahas setiap detail bangunan yang ada di Gallaudet University Gallaudet University merupakan institusi pendidikan di Amerika Serikat yang pertama untuk tunarungu dan yang memiliki gangguan pendengaran Awal mula berdiri universitas ini cukup unik loh Berawal dari impian 2 orang bernama Lauren Clark dan Thomas Homskin Gallaudet yang ingin membuka institusi pendidikan tunarungu di Amerika Akhirnya pada tahun 1864 dengan dukungan Presiden Abraham Lincoln mereka memperluas visinya dengan mendirikan Universitas Gallaudet Lalu 2 tahun kemudian, universitas ini dirancang oleh Frederick Lau Olmsted Wah keren ya teman-teman, mereka teguh dengan impiannya Pada awalnya, kampus ini merupakan sekolah dasar untuk siswa tunawisar dan tunarungu Namun, akhirnya bentransformasi menjadi sekolah tinggi pertama di dunia untuk tunarungu Wah keren ya teman-teman Sebagai bangunan yang sudah berdiri selama satu abad lebih kampus ini telah diakui sebagai bagian dari distrik bersejarah nasional Pada tahun 2005, Arsitek Hansel Bauman dari HBHM Architect berkolaborasi dengan ASL dan Dev Studies Program melaksanakan Dev Space Project atau DSP Hasil kerjasama tersebut menghasilkan Dev Space Guidelines yaitu panduan desain arsitektur dan kontribusinya dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah untuk tunarungu Berkat DSP, tercetus 5 prinsip berupa Sensory Reach, Proximity and Space, Mobility and Space, Light and Color, and Akustik Yuk kita ulas penerapan 5 prinsip ini di bangunan Gallaudet University Yang pertama ada Sensory Reach atau Jangkauan Sensorik Dalam merancang ruang bagi penyendang tunarungu, desainer menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan komunikasi sensorik mereka Komunikasi tersebut berkaitan erat dengan pengelihatan, penciuman, dan juga getaran seperti trotoar, jalan setawak, dan koridor didesain lebih lebar dan landai, desain sangat menghindari transisi miring dari tangga Yang kedua, Proximity and Space atau Ruang dan Jarak Desain ruang kelas di Gallaudet menggunakan pengaturan tempat duduk tapal kuda atau berbentuk U untuk memudahkan akses visual Ruang interior juga didesain menggunakan dinding transparan, bukaan besar, dan panel sliding di area komunal dengan ketinggian yang bervariasi agar garis pandang cukup jelas Yang ketiga, Mobility and Space atau Mobilitas dan Kedekatan Untuk melakukan pembicaraan, penyendang tunarungu memerlukan kontak mata dan ruangan yang cukup di sekitar lengan agar dapat memberi isyarat dengan nyaman Ruangan tersebut dikenal dengan Signing Space atau Ruang Isyarat Ruang ini didesain untuk mengakomodasi komunikasi dengan jarak dekat Yang keempat, Light and Color atau Pencahayaan dan Warna Penyendang tunarungu sangat berantung pada komunikasi visual, seperti membaca bibir, bahasa isyarat, dan juga ekstrasi wajah Oleh karena itu, kondisi cahaya berperan penting dalam mengakomodasi komunikasi mereka Di seluruh lingkungan kampus, kisih-kisih matahari digunakan untuk mengontrol cahaya, menyebarkan sinar matahari secara langsung Yang kelima, Akustik Terdapat ruang akustik yang didesain untuk memperkuat semua jenis suara Dengan adanya ruangan ini, maka orang yang menggunakan alat bantu dengar akan terhindar dari kebisingan Meski demikian, isyarat getaran seperti alarm atau langkah kaki tetap bisa dirasakan Dari kelima prinsip yang sudah kita bahas, Gallaudet University sudah menerapkan kelima prinsip depth space Dan benar-benar memperhatikan setiap elemen arsitektur yang digunakan Mereka sangat memahami kebutuhan mahasiswanya dengan baik Meski kampus ini diperuntukkan untuk tunarungu, tapi mahasiswa lain juga bisa lho berkuliah di sini Belajar dari Gallaudet University sudah menjadi kewajiban seorang arsitek dan desainer Memperhatikan setiap detail bangunan untuk memenuhi kebutuhan penghuninya Seju gak nih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton video kali ini Kalau teman-teman punya ide untuk kita bahas di video berikutnya, boleh tinggalkan di kolom komentar ya Ikuti terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar asistektur Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah